Kepala Kepolisian Daerah Polda, Sulawesi Barat, Brikjen Polnandang memastikan kasus dugaan korupsi alat peragak kampanye KPU Sulbar terus berlanjut. Saat ini pihak Polda Sulbar masih menunggu hasil audit dari BPKP untuk mengetahui total kerugian negara sebelum melimpahkan berkas kekejaksaan penuntut umum. Hingga saat ini Kepolisian Daerah Sulawesi Barat masih terus berupaya merampungkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat peragak kampanye yang menderah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Kasus ini sendiri telah bergulir sejak akhir tahun 2016 lalu. Diskrimsus Polda Sulbar mengaku tengah menunggu hasil audit dari BPKP Sulbar untuk mengetahui total jumlah kerugian negara dalam proyek tersebut dan sekaligus dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan nantinya. Sementara itu Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Brikjen Polnandang menjamin bahwanya tidak akan bermain-main dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Ia memastikan kasus yang diduga telah merugikan negara hingga miliaran rupiah tersebut terus berlanjut hingga ke Meja Hijau. ini Kampung ke Saat ya ke Mewah BKP dan Saat sekarang di KPKP sedang dilakukan penguntungan. Apakah terdapat kerugian, ya memang anggarannya kurang lebih 9 miliar. Tapi yang dipakai belanja berapa yang digunakan, yang tidak digunakan belanja, tapi digunakan belanja untuk kepentingan lain itulah nanti kerugian negara. Jadi teman-teman, itu dua hal itu yang ingin saya sampaikan pada bagian ini. Nandang menambahkan, kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Sehingga penanganannya harus dilakukan dengan profesional dan proporsional. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal melaporkan.